Oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Karbon Project H2 Modifikasi abal-abal Semoga bosku sehat selalu Dan berimpa rezekinya Dan saya ucapkan terima kasih banyak Yang sudah subscribe, komen, like, dan share Sebelumnya mohon maaf bosku Dua minggu Dua minggu lebih kita gak update kerjaan Karena posisi lagi tugas di luar bosku Dan sekarang Apa sih Kita baru selesai kerja bosku Ngegarap Apa namanya Spakbor Daktil Cover filter Kupu-kupu setang Bechel Sama Kopersen Bosku Nah ini juga tadi baru habis kita poles Bosku Ini belum kita Benain Baru selesai poles Ya sementara Paling Kita upgrade ini aja Dulu bosku Hasil kerjaan yang habis kita poles Nanti Apa Next time kita buat tutorial Video Karbon Forgetnya bosku Ya sebelumnya mohon maaf Karena dua minggu lebih kemarin Ada tugas di luar bosku Nah sekarang Nah sekarang Kemarin kita buat Ini bosku Garap sendiri Bosku Kan Ini full Polesan Bukan Finishing Bosku Untuk hasil Menurut saya sih Lumayan Bosku Apa Menggunakan poles yang biasa Bosku Ada Kompon super Ada Kompon rubing Sama obat polesnya Satu lagi nih bosku Collin light Nih bosku Seperti biasa Bosku Nah Ini Namanya Sparkboard depan NMAX Motifnya Hexagonal Apa Tuil Maaf Apa Tuil 240 GSM Bosku Finishing poles Yang penting sih Intinya Nganplasnya Bosku Bener Ini kita Nganplas sampai 3000 Terus kita Poles Hasilnya Bening banget Bosku Kingtlong Bisa ngaca Nah ini untuk bagian belakang Nah ini untuk bagian depan Nah kalau ini Filter Motifnya Hexagonal Bosku Nah ini Hexagonal Bosku Ini asli Full Polesan Bukan Permis Permis Nah ini Nanti ini kita Apa Kita buka Apa Lakban kertasnya Bosku Ini ada Kupu-kupu setang Bosku Motif Tuil Bening Bening Bosku Mulus Nggak ada Lobang Atau Pori-pori Bosku Bosku Tetap Menggunakan Apa sih Resin Polyester Apa yang Warna Pink Bosku Nah ini Nah ini untuk Becholnya Bosku Nah ini Bechol potong Nah ini Asli Bosku Keren banget Bosku Nah Temennya ini Bosku Seperti ini Nah ini Bosku Asli Bening Serius Biasanya sih Kalo Bechol Bagian yang susahnya Disini nih Bosku Lekukan Sininya Agak-agak Susah Kalo kita Bahan-bahannya Gagak dilebihin Bosku Nih Nah ini Ada Cover Sand Hexagonal Juga Bosku Nah ini Motif Hexagonal Atau kita Bilang Sisi Kuler Bosku Ini Semua Polesan Bosku Gak pake-pake Permis Bisa ngaca Bosku tuh Ada Ada logo-logo Keliatan Kemarin Dua minggu Lebih Hampir Tiga minggu Mungkin Saya gak upgrade Karena Satu Lagi ada Kerjaan Di luar Saya Ke Apa Ke Timika Papua Bosku Nanti Saya upload Juga Videonya Waktu Saya Ke Papua Bosku Cuma Sebentar Sidi Papua Nah ini Kita Untuk Step Poles Seperti Biasa Yang Udah-udah Di Video Sebelumnya Pake Rubing Kompon Terus Pake Apa Namanya Collin Night Nah itu Murah meriah Tapi Hasilnya Menurut Saya sih Lumayan Bagus Bosku Bening Nah ini Bosku Jelas Bedanya Keliatan Bosku Ini Pake Alat Apa Obat Poles Yang Biasa Menurut Saya Udah Luar Biasa Hasilnya Intinya Cara Ngamplasnya Bosku Yang Paling Penting Yang Paling Bener Itu Karena Dari Segi Ngamplas Juga Ya Bisa Gagal Bisa Enggak Gitu Bosku Tergantung Dari Segi Ngamplasnya Aja Kalau Menurut Saya Bosku Ini Juga Amplasnya Belum Saya Benah Ini Yang Tadi Malem Nah Saya Menggunakan Amplas Amplas Niken Bosku Semua Hampir Rata-rata Yang Mending Amplasnya Kita Urut Bosku Kita Dasarin Bosku Pake Kalau Apa Yang Amplas Kasar Pertama Waktu Selesai Naik Resin Bisa Menggunakan Amplas Kasar Dari Grip 150 240 Nah Terus Langsung Menggunakan Amplas 400 Ini Bosku Nah Ini Menggunakan Amplas 400 Niken Cuman Menggunakan Media Air Bosku Media Air Sampai Dengan 3000 Harus Bener Bener Bersih Supaya Jangan Ada Baret Lagi Nah Ini Bosku Hasilnya Sudah Kelihatan Menurut Saya Luar Biasa Banget Enggak Pakai Sinar Blis Atau Gimana Kita Menggunakan Lampu Seadanya Bosku Tuh Tuh Nah Ini Kalau Saya Bilang Kalau Dipoles Ini Bosku Nah Ini Kalau Malam Kena Cahaya Ini Teriginya Hidup Bosku Dimain Nah Karena Kita Nggak Di Permis Permis Bosku Nah Ini Setelah Teriginya Hidup Sama Maupun Yang Sisi X Sisi Kular Atau Stagonal Juga Sama Bosku Kalau Sistemnya Poles Bener Pasti Hasilnya Luar Biasa Menurut Saya Bosku Oke Bosku Sementara Videonya Sampai Sini Dulu Next Time Kita Buat Tutorial Carbon Project Bosku Jangan Lupa Juga Bosku Like Comment Subscribe Bosku Dan Share Bosku Karena Itu Penting Itu Juga Bisa Jadi Buat Motivasi Kita Bosku Buat Next Time Kita Buat Lagi Video Tutorial Carbon Kevlar Bosku Nanti Video Yang Saya Di Timika Papua Bosku Kita Upload Bosku Sementara Ini Aja Dulu Bosku Saya Ucapkan Sekali lagi Terima Kasih Banyak Bosku Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Yang Menting Like Comment Subscribe Bosku Semoga Refekinya Bosku Berlimpah Dan Sukses Selalu Dan Jaya Selalu Salam Carbon Kevlar Mantap Terima Terima Terima